Alhamdulillah, pemirsa ACTV yang dirahmati Allah kita bergabung kembali dengan Ustaz Menjawab. Alhamdulillah, saya akan membaca beberapa SMS yang sudah masuk. Yang pertama dari Abi Hussaini. Assalamualaikum, paduka yang mulia-mulia di Taib. Saya ingin bertanya, ini kan masa COVID-19, apakah kita boleh berhari raya atau tidak? Kalau tidak boleh berhari raya, untuk apa kita buat kuih-kuih? Mohon penjelasan juga dari Ibu Hajjah Fatiha. Wassalam Abi Hussaini, ketua anggota MAA. Silahkan. Oke, terima kasih Abi Hussaini. Tadi Abi mengatakan bahwa hari raya COVID-19. Kita rayakan, mengingat COVID-19. Sebetulnya kita berawal dari keluarga, Abi. Kita ini meneraya mungkin titik-titik, titik-titik tadi saling memaafkan. Tidak ada benar-benar yang sampaikan benar. Ketika Rasulullah mengaminkan Jibril. Terutama Abi, suami isteri. Jangan kau terima amal ibadah puasa seseorang. Yang kedua, yang pun kan berubah, Abi. Suami isteri yang tidak saling memaafkan. Jadi terutama, kita ciptakan hari raya, momen lebarannya keluarga. Keluarga yang lain. Ada ayah, saling memaafkan. Mungkin selamanya anak ini memaafkan, anak merempu. Untuk momen lebarannya tetap kita laksanakan. Cuma, yang kita badasi saja. Kita tahu hari ini kondisi Indonesia, Aceh mungkin masih zona hijau. Makin tidak ada masalah. Cuma jangan lupa. Seperti arahan dan anjuran Pak Wali Kota Bandar Aceh. Pakai masker. Supaya jangan tersebar. Dengan menyebar virus. Kita kan lebih baik-baik mencegah daripada mengobati. Itu Abi. Jadi, masalah hari raya, tetap kita laksanakan bingungnya 6 tahun, ibu. Tetap lebaran itu jadi. Terutama, momen-momen yang harus kita lakukan. Tentunya saling memaafkan. Apalagi kita ada isteri, ada anak. Kalau masih ada orang tua, itu yang utama dulu. Kan, itu Abi. Itu sementara dari saya, Abi. Iya, bisa ditambah. Karena ada dikaitkan dengan juwadah tadi. Nah, juwadah. Mungkin kalau persiapan memang kita dalam hari raya ini dalam setahun sekali. Jadi memang kalau untuk saat ini karena keadaan. Tapi itu juga tidak kita risaukan. Karena ini menyambut bulan hari raya. Jadi hari raya Idul Fitri yang kita sambut ini juga kita perlu persiapan-persiapan. InsyaAllah. Ya. Jadi, kadang kita karena ada silaturahim, ada ponakan. Ya, betul. Betul. Kalau kita tidak persiapkan, karena memang itu sudah rutin ya. InsyaAllah. Kalau kita sudah setahun sekali rasanya. Kalau tidak kita persiapkan seperti, ya lontong. Kayak, ya bermacam yang lainnya lah untuk kita persiapkan. Ya, mantap. Mungkin gini ya. Mungkin di segi kemerihannya. Tau kemerihannya. Tau kemerihannya. Jadi mungkin untuk sekarang ini karena memang kita dalam keadaan COVID-19. Karuna. Karuna. Jadi memang tidak semeriah. Tau-tau yang sebelumnya. Adem-adem saja. Iya. Tapi juga perlu lah persiapan-persiapan. Biasa saja, kan? Karlemang. Bawa ke tempat. Nah, itu menentukan bahwa jadi hari lebaran itu. Iya, Pak. Berarti Yohannanya berarti anak-anak ada murraya. Anda lupa. Kita baca lagi ya. Ya, boleh, Pak. Dari Ibu Basyariah. Di Birin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Basyariah di Birin ingin bertanya kepada Hajjah Fathiyah. Begini Ibu Hajjah. Apakah bulan tujuh Ramadan ini kita tingkatkan ta'an kepada Allah SWT beberapa hari lagi? Atau kita tinggalkan ibadah dan kita ke pasar untuk membeli pakaian baru? Atau hal-hal yang lain, menyibukkan diri? Bagaimana dengan anjuran pemerintah supaya kita tidak rame-rame ke pasar karena COVID-19? Mohon penjelasan Ibu. Wassalam. Baik. Mungkin kalau memang mengenai ini, kita untuk meningkatkan. Kalau menurut saya ini harus memang yang kita dahulukan memang kita ibadah. Ibadah karena apapun yang kita persiapkan memang ibadah itu memang untuk kita. Apapun sebanyak apapun yang ada di dunia, kalau kita ingin satu amalan yang kita persiapkan itu tidak ada apa yang bisa kita bertanggung jawabkan dengan Allah. Jadi kalau memang pun antara kita ke pasar itu juga di celah-celahnya kita bisa mencari sesuatu untuk keperluan-keperluan. Tidak mungkin juga kita tinggalkan untuk keperluan persiapan kita. Tapi kalau masalah ibadah itu tidak ada tawar-penawar. Itu pokok. Jadi harus kita siapkan. Apalagi untuk di akhir-akhir bulan Ramadhan ini. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih panjang umur kita. Kalau kita tidak perlukan. Kalau menurut saya, saya harus dahulukan. Bagaimana untuk, kalau bisa kita untuk mencapai berkahnya ini di bulan puasa ini, jangan sampai terlewatkan. Aamiin. Mungkin seperti itu. Ya baik sekali. Terima kasih kepada Ibu Basariah tadi. Kami masih menunggu SMS yang lain. Untuk sambil kami menunggu SMS, kami minta Bapak Mulyadi untuk menambah materi. Silakan. Jadi pertanyaan Ibu Basariah sedikit saya tambahkan. Setelah disampaikan oleh Ibu Patiah tadi. Baiknya, langkah baiknya. Ibadah kita itu, kalau bisa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jangan sama-sama saja. Kalau sama-sama, hari ini sama kemarin sama, itu sungguh kita merugi. Apalagi momen ini kesempatan kita berbuat amal kepada Allah SWT. Jangan kita disibukkan oleh keadaan yang enggak memang perlu. Tapi kan kita atur waktu. Kapan waktu kita ke pasar. Sehingga kita tidak melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Apalagi mungkin di sesuai usia kita ini, usia mungkin Ibu, mungkin seusia Ibu Patiah mungkin ya. Ini Ibu Basariah ya. InsyaAllah kalau bisa kita tingkatkan amal terus. Kita terus pengabdian kita kepada Allah. Terus kita beramal. Beribadah untuk kebaikan kita. Tentunya untuk kita sendiri akan dipertanggungjawabkan waktu yang kita gunakan di akhirat nanti. Mungkin itu tambahan saya. Iya, mantap sekali. Pemirsa Cedifi ya, Nuramati Allah. Jadi kembali kepada hari raya tadi ya. Hari raya yang akan kita rayakan. Dan kali ini memang beda dengan yang lalu-lalu. Mungkin karena COVID-19 ini. Atau Corona. Jadi kita harus melihat juga situasi ya. Dalam Islam memang dianjurkan kita berselatu rahim. Tetapi ketika misalnya tuan rumah itu tidak senang menerima tamu. Karena mereka itu takut ya. Ketakutan. Itu lebih baik kita jangan datang ke rumah-rumah tertentu. Tetapi kalau misalnya tuan rumah itu tidak keberatan. Itu boleh saja. Maka lebih baik di SMA dulu atau telepon dulu. Pakcik, saya mau ke rumah. Oh ya, silakan kemanakan, silakan. Pakcik rindu kali sama kemanakan. Itu kita pergi. Tetapi, aduh kalau boleh tidak usahlah ke rumah. Ini musim COVID. Jangan, jangan datang. Begitu juga kan biasanya kalau ketemu teman kan cipika-cipiki kita. Cium pipi kanan, cium pipi kiri gitu kan. Tempe. Tempe. Tempe rupa. Nah, kali ini mungkin dihindari lah. Jangan. Tidak boleh ya. Jadi, semua itu harus disesuaikan. Ya, harus disesuaikan. Tetapi yang penting adalah kita sebagai muslim harus selesai dulu kita membayar takat fitrah. Ya. Bayar takat fitrah. Kemudian, jangan lupa salat naid. Jangan lupa salat naid. Ini juga jadi masalah. Karena ada imbauan dari pemerintah, dari MPU Pusat. Untuk tidak salat naid kali ini. Mungkin di Jakarta. Kalau aja tidak cocok. Kita salat naid. Masih zona hijau. Ha. Masih zona hijau. Kemudian, yang paling penting adalah takbir. Takbir itu membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ya muha besar, Allah ya muha besar. Walillah ilham. Segala puji bagi Allah. Jadi, takbir jangan lupa di hari raya. Karena itu perintah Allah SWT. Yang juga ada yang sangat pantang dalam budaya Aceh. Dalam masyarakat Aceh. Jangan sampai hari raya ini kita kotori dengan judi. Nah, ini yang perlu dikomentari oleh Ketua MAA. Bagaimana imbauan dari Pak Mulyadi untuk remaja dan pemuda? Baik. Sebetulnya, lebaran kali ini sangat berbeda dengan lebaran tahun-tahun yang telah berlalu. Tentunya kita sayangkan, lebaran ini kan, orang raya kan buat anak minggu. Untuk anak minggu raya. Anak minggu raya ke Abla Bajabaru. Dia berharap ada ampau. Tapi hari ini, anak minggu, dengan kondisi orangnya, sangat-sangat kecewa. Kenapa kan? Ini orang hari kemenangan hari ini lepeng. Biasanya anak minggu raya kan kali lepeng. Jadi, apa-apa. Abla Bajabaru. Kita berselatu rahmi. Kita berselatu rahmi. Ini kan anak minggu raya kan. Kadang-kadang, dia ingat. Anak-kadang, dia ingat. Anak-kadang, anak minggu, ayah. Karena dia berharap memang itu. Itulah kecewaan. Ini mencik buah anak minggu raya yang. Seperti lebaran ini. Kadang-kadang, orang yang tidak tahu. Kamu tahu apa yang terbaik lempuh. Kamu tahu apa yang terbaik lempat. Kepada perjudian. Anak muda, anak minggu raya. Di kekampung, biasa. Kita harapkan. Kita himbau kepada generasi. Generasi muda. Mari kita efektifkan. Waktu itu. Mari kita berkarya. Mari lakukan kegiatan yang positif. Jangan membuat kegiatan-kegiatan negatif. Itu tidak bagus. Lagi baru kita laksanakan bulan puasa. Lagi kita hari kemerdekaan. Merdeka habis selesai. Kita melaksanakan ibadah puasa. Itu kan antara diterima atau tidak diterimanya. Amalan kita sama Allah. Itu saat kita berbanding-banding. Merasakan diri kita. Apa yang kita lakukan bulan puasa ini. Meningkat tidak amal kita dari tahun puasa kemarin. Janganlah kita berbuat maksiat lagi. Yang sudah mungkin kemarin itu. Kita pernah berbuat. Cukup kita taubat. Tidak usah kita berbuat lagi. Karena itu perbuatan yang sangat-sangat sia-sia. Dan sangat-sangat murka Allah. Terhadap kegiatan itu. Mari generasi muda. Saya himbau. Lakukan kegiatan yang positif. Bagus sekali. Ibu Fathiyah. Mau menambahkan? Ya menarik itu. Ya. Mungkin sedikitnya kita lakini kan. Karena ini bulan puasa. Bulan penuh berkah. Iya. Bulan ampunan dosa. Iya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang sudah diampunkan dosa. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi, karena ke depan insya Allah, empat hari lagi. Ya hari minggu insya Allah ya. Hari minggu lebaran apa? Iya. Jadi tidak lama. Kita di waktu hari raya nanti kita dipanjangkan umur oleh Allah. Bisa kita melaksanakan sholat id dengan baik. Dan kita diberikan kesehatan. Ya. Bagus sekali. Bagus sekali pemirsa TV. Qad aflaha man tadaka wa daka rasma rabbihi wa salla. Jadi Allah memerintahkan kepada kita supaya membersihkan diri. Qad aflaha man tadaka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Maka di hari raya itu jangan berjudi. Karena kita sudah suci kan? Sudah suci, sudah bersih. Jangan kembali lagi kepada dosa. Yang diperintahkan oleh Allah justru. Fadaka rasma rabbihi wa salla. Disuruh bertakbir. Bertakbir untuk membesarkan nama Allah. Dan salat. Fasalla disuruh salat. Yang pertama itu salat idul fitri. Tapi nanti juga salat duhur, salat ashar. Salat maghrib dan seterusnya. Jadi itulah yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah kepada kita. Di idul fitri itu. Pemirsa aja TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat menarik. Jadi uro raya bagi uro ngeceh adalah momen yang sangat luar biasa. Senang tak tanya. Tapi uro berkopala dia. Kok baga tak sempur? Ya. Bu-bu kan apa-apa jauh? Mena baca, waktu malamnya uro raya aja. Hari yang dimiliki. Selamat menarik, mak. Apa jauh boleh ke? Halak duk, mak. Galak-galak lah ya. Galak. Cuma lagi roba kita, uro berkopala. Oh, uro berkopala. Bedah. Bedah sih. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Iya. Lain generasi. Lain generasi. Jadi bedah generasi, bedah pula gayanya. Jadi dia cair apa? Banda bahasa? Cair. Itu hebat juga cair itu ya. Cair jamun ya. Iya. Cair jamun berkah. Iya. Iya. Pemirsa Acai TV yang dirahmati Allah. Kita sampingkan COVID. Alhamdulillah. Acai juga kurang terpapar ya. Tidak ada yang terpapar, maka kita sambut hari raya dengan meriah. Namanya saja hari raya. Alhamdulillah. Kita sambut dengan meriah, dengan takbir. Tapi takbir hari raya fitrah hanya disunatkan hari. Setelah hari raya tidak ada lagi takbir. Setelah salat. Tidak ada lagi. Beda dengan hari raya Idul Azha. Hari raya Idul Azha, empat hari berturut-turut disunatkan takbir. Masih orang dihaji lah. Iya. Jadi perbedaan itu ada hikmahnya. Kita tidak tahu hikmahnya. Yang penting hari raya pertama. Sejak malam. Sejak malam. Sampai nanti selesai salat Id. Kita dianjurkan bertakbir. Pemirsa Jadivi. Alhamdulillah kita senang sekali. Kita ingin dengar juga beberapa kesimpulan acara ini. Kita mulai dengan Ibu Fatihah. Harapan-harapan Ibu. Harapan kita dalam bulan Ramadan ini. Kita mudah-mudahan dianggungkan dosa-dosa kita. Itu kita sangat berharap kepada Allah. Semoga Allah mengaguni dosa-dosa kita. Dan ke depan sesudah puasa, sesudah hari raya, kita lebih memperbanyak lagi ibadah. Karena di bulan puasa, kemudian sesudah lebaran, sudah lalai lagi. Itu yang pokok. Selanjutnya dari Bapak Mulia Di. Jadi gini, walaupun kondisi kita hari ini, dilanda musibah corona, kita tetap semangat. Semangat pantang menyerah itu perlu. Yakin bahwa corona itu cepat berlalu. Yakin. InsyaAllah. Kita harapkan, silaturahmi tetap terjaga. Silaturahmi tetap terjaga. Jaga jarak. Yang penting kontak fisik kita juga jaga juga. Dengan terlalu banyak kontak fisik. Karena mengingat, supaya jangan tersebar, penyebaran virus corona. Jadi ikatan sosial harus kita kuatkan juga. Nah, itu yang penting. Terutama dari kita sesama kawan, keluarga, terhadap sosial kita bangun terus. Jadi di melebaran ini, mari kita saling memaafkan, mari kita introspeksi diri, saling mengalah, jangan saling mempertahankan. Karena seperti saya katakan tadi, ketika Jibril mengaminkan doa, salah satunya bahwa, jangan-jangan kau terima ibadah dan puasanya seorang muslim, jika muslim itu tidak saling memaafkan sama seluruhnya. Jadi kita tidak perlu dendam sama seluruh kita sendiri. Karena memberi maaf lebih memulia daripada yang minta maaf. Itu yang sangat kita harapkan di momen lebaran ini. Mungkin kita tidak bisa kontak visi. Seperti Bapak Ustaz bilang tadi, kalau pun kita mau ke rumah pun, kita WA dulu, kita SMS dulu. Kalau diterima, Alhamdulillah. Kalau tidak, kita harus bersar hati juga. Bukan bersar hati tidak terima, karena mengingat, menimbang, memikir, memutuskan. Jangan sampai, gara-gara, padahal nanti kena orang lain disebabkan kita. Ini karena prasangka-prasangka itu akan muncul. Sehingga kita coba bersabar, besarkan hati, Insya Allah, orang sabar itu bersama dengan Allah, bersama orang-orang sabar. Inna Allah mahasabirin. Itu harapan kami dari M.A. Kota Banda Aceh, mari kita saling memaafkan di momen lebaran Idul Fitri ini. Terima kasih. Mantap betul. Pemirsa Jadifi yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita pikir-pikir, Idul Fitri ini adalah sebuah rahmat bagi Allah, bagi kita umat Islam. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.